Dadyo Wong Eng Paran, Lansinawo Teko Paran Petuah dari kakek ini punya arti Jadilah pengembara dan belajarlah dari setiap perjalananmu Dari situ saya belajar bahwa siapapun bisa melakukan hal-hal besar Asal punya niat tulus dan mau bekerja keras Adakalanya kita harus berjalan jauh dan tersesat dulu Baru kita akan tahu siapa diri kita sebenarnya Adakalanya juga kita harus melakukan perjalanan panjang dulu Untuk menjawab semua pertanyaan yang belum pernah terjawab Terima kasih telah menonton! Jalanan adalah tempat terbaik buat saya untuk belajar banyak hal Karena saya percaya bahwa jalanan bukanlah tempat orang-orang buangan Tapi tempat kita mencari kebahagiaan Tapi sepanjang apapun sebuah perjalanan Sejauh apapun sebuah kisah pengembaraan Satu hal yang selalu membuat porak-poranda semuanya adalah Rindu rumah Dan jawaban atas rindu itu adalah Kulang Entah sudah berapa lama dan berapa jauh perjalanan ini Saat ini saya rindu pulang Pulang bersipuh di hadapan ibu Sambil bercerita betapa serunya perjalanan yang baru saja saya lakukan Saya rindu senyuman tulus keluar dari bibirnya Ketika sedang mendengarkan cerita saya Saya rindu usapan tangannya di kepala ini Sambil menyekah keringat yang belum kering Saya rindu aroma dapur kayunya Ketika sedang memasak menu kesukaan saya Dan juga saya rindu kasur lusuh yang entah sudah berapa lama tidak saya tiduri Terima kasih telah menonton! Saya rindu rumah Bukankah Sejauh apapun kaki ini melangkah Sekuat apapun saya pini mengepak Rumah Adalah tempat terbaik untuk pulang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!